Arab Saudi secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dengan alians sadagang BRHIS Plus. Hal ini terjadi saat grup itu sedang melakukan ekspansi di tengah tekanan barat terhadap salah satu anggotanya, Rusia. Mengutip Reuters, pengumuman ini disampaikan oleh media televisi resmi pemerintah Saudi selasa waktu setempat. Ini terjadi setelah Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan menyebutkan negaranya akan mengambil sikap untuk mengikuti BRHIS pada tanggal 1 Januari 2024. Kelompok tersebut yang hingga 1 Januari beranggotakan Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan menyambut lima anggota baru pada hari tahun baru. Selain Arab Saudi, kini BRHIS Plus mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Negara Amerika Latin, Venezuela, juga dikabarkan akan bergabung. Presiden Nicolas Maduro mengaku alasannya bergabung ke BRHIS Plus adalah karena kelompok tersebut mewakili masa depan umat manusia mengingat kekuatan ekonominya yang besar. Meski begitu, negara lain yang sebelumnya mengajukan ketertarikan Argentina tiba-tiba mengubah rencana keanggotaannya. Ini setelah pemilihan presiden di negara tersebut dimenangkan oleh Javier Milley. Perlu diketahui di 2024 ini, Rusia menjawab sebagai presiden bergilir BRHIS Plus. Presiden Vladimir Putin berjanji untuk memfasilitasi integrasi yang harmonis dari mitra-mitra baru. Menurut angka IMF, BRHIS yang diperluas kini melampaui G7, kelompok informal negara-negara barat terkemuka. Diukur dari daya beli, BRHIS mencakup 36% dari total PDB dunia. Arab Saudi sendiri sebenarnya adalah sekutu tradisional Amerika Serikat atau AS. Belum diketahui tanggapan AS atas keputusan ini. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada Rabu 13 Desember 2023 waktu setempat menyetujui penyelidikan atas pemaksulan Presiden Joe Biden. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara itu dimotori oleh Partai Republik. DPR yang dikuasai Partai Republik memberikan 221 suara berbanding 212 untuk menyetujui penyelidikan tersebut. Partai Republik menilai Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari transaksi bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Keputusan DPR itu muncul beberapa jam setelah Hunter Biden menolak bersaksi secara tertutup. Gerung putih menolak penyelidikan tersebut karena tidak didukung fakta dan bermotif politik. Di sisi lain Biden tengah mempersiapkan pencalonan dirinya sebagai Presiden pada pemilu 2024 jika kandidat dari Partai Republik Donald Trump kembali ikut dalam pertarungan. Trump adalah Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimaksulkan 2 kali dan saat ini sedang mempersiapkan 4 persidangan pidana mendatang. Upaya tersebut hampir pasti akan gagal untuk mencopot Biden dari jabatannya bahkan jika DPR memutuskan untuk memaksulkan Presiden. Anggota DPR dari Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakannya ketika ia menjabat sebagai Wakil Presiden Barack Obama dari 2009 hingga 2017 dan mereka memusatkan perhatian pada usaha bisnis putranya di Ukraina dan Cina selama periode tersebut. Mereka telah menemukan bukti bahwa Hunter Biden membuat klien yang percaya bahwa dia dapat memberikan akses ke kantor Wakil Presiden. Namun mereka belum memberikan bukti bahwa Biden mengambil tindakan resmi apapun untuk membantu bisnis-bisnis tersebut atau mendapatkan keuntungan finansial darinya. Sementara itu karena tidak ada bukti sebelumnya pada Senin 11 Desember Hunter Biden menentang panggilan pengadilan komite untuk memberikan kesaksian secara tertutup. Dia hanya akan bersaksi di depan umum karena dia khawatir kata-katanya akan disalahartikan. Anggota komite mengatakan mereka akan mengambil langkah-langkah untuk menahannya karena menghina Kongres yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara. Terima kasih telah menonton!